Barang siapa yang mencapai umur 40 tahun, kebaikan tidak lebih banyak dari keburukannya, siap-siaplah untuk nanti bertengger selama-lamanya di neraka Allah. Faliyatabawak maka'adahu minanar, tempat kembaliannya, dudukkannya nanti di neraka Jahannam. Al-Fatihah Saya ini harus dengerkan ini. Walam yatub min jami'il ma'asi wa dhulub. Orang yang umurnya 40 tahun masih belum tobat dari semua maksia dan dosa. Masahal syaitan biyadih ala jabhati. Ini orang keningnya digosok-gosok ambil syaitan. Mabruk, mabruk. Masya Allah, terus kan, terus nol. Jadi buddhanya syaitan, permainannya syaitan. Masya Allah, tabarakallah. Terus nol. Kalau sudah 40 tahun, masih belum tobat. Yang 40 tahun. Yang belum 40 tahun, siap-siap badukmu. Kalau masih belum tobat, dibikin mainan syaitan. Ini wajah orang yang tidak akan bahagia di akhirat. Syukur-syukur. Muka-muka jahannam. Saya jadi ingat guru ngaji saya dulu di Daur Tauhid. Ada santri ngomong, tidak bisa. Daur Tauhid. Daur Tauhid. Daur Tauhid. Daur Tauhid. Daur Tauhid. Daur Tauhid. Mulut jahannam. Jadi guru ngaji ini, tidak bisa ngomong, mulut jahannam. Itu memang. Repoti ngomong. Saya sampai nangis ketawa waktu itu. Lihat ustad itu. Ya apa? Diajari ngomong, tidak bisa-bisa. Ini yang tidak bisa. Muka jahannam. Sudah 40 tahun, saya tidak tobat-tobat. Kultuwayu ayyid zalika marawahu tabarani. Ya ini perkataannya, apa namanya, Sayyidina Fudhel bin Ayyad ini, persis dengan hadis Nabi. Yang mengatakan, barang siapa yang mencapai umur 40 tahun, kebaikan tidak lebih banyak dari keburukannya, siap-siaplah untuk nanti bertengger selama-lamanya di neraka Allah. Tempat kembaliannya dudukkannya nanti di neraka jahannam. Makanya yang hebat itu, belum 40 tahun sudah istiqomah. Ini orang yang sangat dibanggakan sama Rasulullah. Sampai umurnya yang di bawah 40 tahun, ngaji, hebat sampai. Tapi yang sudah 40 tahun ngaji, kalau sudah 40 tahun ngaji itu biasa, ya sudah 40 tahun masuk siapa tobat-tobat. Tapi saya ini lihat sendiri, orang usianya 50, 55, 60, masih istiqomah ke tempat-tempat tidak baik. Masih. Ya Allah, seakan. Umur sudah 60 tahun itu, Wisnango Masjid. Rumah Masjid, rumah Masjid. Orang yang mulai muda, tidak meninggal Masjid itu, Amin Muhammad bin Syahab itu, yang meninggal. Kalau ngaji di sini. Saya itu sama beliau sudah digaji di sini untuk ngajar. Yang yang gaji saya di sini ngajar ini beliau. Saya digaji sama dia. Jadi beliau ngaji di sini sama saya itu 10 tahun. 10 tahun. Sampai beliau sakit itu tidak bisa ngaji, minta maaf sama saya. Pas saya pengajian ini. Dan setiap ngaji mesti puasa. Setiap semen di sini itu mesti buka puasanya di sini. Amin Muhammad itu. Suatu hari, saya kan bilang saya ini digaji. Digaji sama dia dengan uang, bukan uang, satu hal atau satu barang yang nilainya itu mulai saya mulai ngajar di sini sampai saya mati. Kalau ngajar di sini, saya sampai mati. Itu tidak ada. Nilainya belum nutut. Beliau ngomong sama saya, saya punya uang. saya bisa ngasih inti mobil, bisa ngasih uang, tapi saya punya yang lebih dari itu yang saya berikan kepada inti. Simpenan ini. ikut ke rumah. Saya pulang pengajian ini. Saya disuruh ke rumah. Saya bilang, Amin Muhammad, saya ada majelis hari Tuhan. Kalau besok saya ke rumah nyantum gimana? Aku bayanganku, sumpah ya, mas sakmini, batangan. karena kelihatannya beliau ini punya mas batangan. Terus pikiranku kayak film-film, film-film apa? Film Cino-Cino. Judi-judi itu ada gamble-gambler. Andi lau-andi lau itu. Duh, sak batangan ya Allah. Ya, kuliah sakmini itu bisa telungkilo, telung em. Lumayan. Sampai gajinya ngaji. Saya enggak tahu apa yang mau dia beri. Tapi burung punya uang memang. Karena, maaf, tak kasih tahu ya. Hampir semua orang yang buat pesantren Ustadz-Ustadz ini, beliau mesti bantu untuk fondasinya. Berapa ratus juta dibayar. Pokoknya fondasi pondoknya orang-orang ini kebanyakan dari beliau. Enggak roh kan, amalannya. Itu ratusan juta. Apalagi saya mau dikasih sesuatu yang mahal. Bayaran mulai pertama sampai aku mati. dikasih sesuatu yang mahal. Mas batangan ya. Mas batangan ya. Sudah. Saya besoknya ke rumah beliau. Sampai di rumah beliau saya dikasih sama beliau. tutup emas batangan. Tisu. Tisu. Kemudian tisu ini saya pegang. Oh, baik keren. Dia bilang, bukan. saya buka isinya rambut uban putih. Rambut putih ada yang kayak abu-abu gitu. Jadi enggak terlalu putih banget. Rambut pokoknya. Banyak segini. Enggak sedikit buahnya. Sak gini. Berapa ratus lembar itu. Saya tanya. Apa ini Imi Muhammad? Ini akhir rambutnya Habib Abu Bakar bin Muhammad. Tasegar. Ini yang paling mahal yang saya miliki. Saya enggak ngasih. Kecuali waktu itu. Saya dengar setelahnya itu beliau ngasih lagi usaha Tasanuddin. Sebelumnya beliau enggak pernah ngasih siapapun kecuali satu. Habib Hasan Sya'atiri. Yang lain semua enggak pernah dikasih sama beliau. Waduh. Enggak bisa turun. Enggak bisa. Akhirnya. Masya'Allah. Saya simpen. Saya wasiat. Kalau saya mati, saya minta dikubur bersama saya. Wisi putok. Insya'Allah dapat barokahnya Habib Abu Bakar. Tapi saya betul-betul hati bunga lebih daripada emas satu batang tadi. Sepuluh batang. Tapi kalau yang bawa tuku sepuluh batang, tidak seperti enam. lukup begini kan ya. Lailahilallah. Kemudian, jadi orang kalau sudah umur 40 itu sudah ibadahnya harus yang lebih banyak. Karena sudah 40 itu hadirin. Kalau usia 60 itu sudah seperti dua per tiga umur hilang. Tinggal sepertiga. Rawan umur 40. Ke atas ini sudah rawan. Saya ini usia ya 40. Sekian teman-teman saya ini. Yang umur-umur saya ini sudah banyak yang mati ya diri. Iki mati. Iki mati. Kalau aku dolin inginannya goyung-goyung. Ditelepon. Melibu rumah sakit. Bun. Ya amblas. Sudah banyak. Tapi yang umur-umur 30-an, 20-an kan masih lumayan. Kuat-kuat. Sebur-sebur. Apa ini? Inginannya kena corona ini. Iki pamitan ini. Ini satu umuran sama saya itu sudah banyak yang meninggal. Menunjukkan bahwa rawan. 40 ini sudah rawan. Sudah. Sudah cukup aneh-aneh. Sudah ngaji ya. Sudah berhenti ngerasani orang. Ngomongin orang. Saya heran ada orang umur 55 tahun, 60 tahun. Sik ribut. Saya urusani politik. Mari-mari. Nyaji maki sana. Nyaji maki sini. Mbak sana. Mbak sana. Mbak sini. Umur mu itu lebih roh. Buat apa? Ini politik ini kemarin dipuji-puji. Waduh ini sekarang dicaci-magi. Situ politik. Nggak malu apa? Anda bukannya kemarin yang muji-muji ini. Kenapa? Ya dulu. Sekarang ini. Buat apa? Ya segitu itu. Tidak ada teman abadi. Nggak ada musuh abadi. Itu politik. Yang nguntungkan yang mana ya itu ditemani. Nah kita ini mau ikut-ikutan ini oleh apa? Dapat proyek kita. Eh? Dapat apa? Nggak ada. Nasib kita iseng ini-gini. Pemimpinnya siapa yang mau lebih ini. Raimu iseng ini. Terus apa? Memeluk tukaran. Memeluk iki. Sudah biarkan. Yang penting kita benahi diri kita. Kita yang baik. Kita yang soleh. Kita yang masya Allah. Nanti sama Allah kita dikasih pemimpin yang baik. Itu aja. Yang menentukan pemimpin baik di tengah-tengah kita. Itu bukan pemilihan. Bukan coblosan. Bukan satu-satunya itu. Tapi solahuna. Kalau kita ini baik. Masyarakat kita baik. Kampung kita baik. Allah kasih pemimpin yang baik. Hadiah karena kebaikan kita. Itu loh. Kita harus ngeyakini itu. Sebagaimana dikutip di pertemuan yang telah lalu. Jadi jangan kita sibuk kampanye ini. Sibuk ini. Ya Allah. Ini ketoknya yang menang. Ini yang jujur paling oke. Semuanya. Jadi kita gak perlu terlalu. Kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki keluarga kita. Ayo kan gana. Anda ini sekarang gak usah jadi. Milih pemimpin yang anda. Pemimpin di rumah anda. Jadilah seorang pemimpin yang baik. Kalau anda baik. Anda baik. Anda baik. Kampung anda baik. Kampung ini baik. Kampung ini baik. Kecamatan ini baik. Kecamatan ini baik. Kecamatan ini baik. Kota Badia. Papu Paten ini baik. Kalau sudah baik. Pemimpin setan gak mungkin. Insya Allah. Pemimpinnya adalah orang yang baik. Allah kasih pemimpin yang adil. Gitu. Berpikir seperti itu. Umur sudah berapa. Masih ngomongin orang. Masih ngomongin orang. Umur sudah berapa. Masih gampang diprovokasi. Gak bisa meredam kemarahan. Gampang. Sumbuh pendek. Nenakan video-video yang hoax. Ngomong-ngomong. Kok ditelok. Gak baik. Sampai kapan. Hari mati lho. Masih mati. Gak boleh apa-apa. Yang cerdas gitu lho. Dipakai. Bersih hati Pemikiran yang jernih Kalau mau Jalannya para salaf kita dahului Seperti itu Minta aja sama Allah Minta sama Allah pemimpin yang baik Plus kita berbaiki Amal ibadah kita semuanya Wallahu'alam bisohab Siru fatihah